Selain bisa disantap langsung, gabin ot ini juga bisa dikreasikan jadi aneka olahan. Wah, yang bener Niel. Emang jadi apa? Eee, Melani pernah dengar puding seradura gabin ot enggak? Hah, apalagi tuh Niel? Pokoknya enak Mel, kayak gini nih cara buatnya. Nah, kayak gini Melan, keren banget kan? Wah, enak banget ini Niel. Berdasarkan hasil penelitian, anak usia sekolah dasar setidaknya butuh 1800 hingga 2000 kalori setiap hari. Untuk bisa aktif terus kayak gini. Ini makanya anak-anak yang masih dalam usia pertumbuhan itu butuh asupan nutrisi dan energi yang cukup biar enggak lemes. Dan biar hasil pertumbuhan fisik ataupun otaknya bisa maksimal. Nah, dengan serapan seradura gabin ot ini tiap hari sebenarnya sudah cukup sih untuk bekal aktivitas anak. Enggak mesti harus makan nasi dulu, karena kalori dalam tiap cup seradura gabin ot ini sudah hampir 2000 kalori. Hmm, gimana? Mau coba sarapan lezat ala unyil hari ini? Atau masih belum puas ingin mencoba menu pilihan lainnya? Oke deh, ikuti terus tayangan laptop si unyil hari ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.